Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum memulai pembelajaran hari ini Mari sama-sama kita berdoa Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua Dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah SWT Berdoa, dimulai Mari kita mulai Hari ini kita akan mempelajari tema 4, Globalisasi Subtema 2, Globalisasi dan Manfaatnya Pembelajaran ke 5 Yang pertama kita akan mempelajari muatan IPS Tentang peran Indonesia dalam kerjasama peredaran obat-obatan terlarang Gejala-gejala sosial yang saat ini sedang mendapat perhatian cukup tinggi adalah obat-obatan terlarang Peredaran obat-obatan terlarang menjadi kejahatan lintas negara yang harus diatasi oleh negara-negara ASEAN Obat-obatan terlarang memberikan dampak negatif terhadap generasi muda Generasi muda merupakan calon penerus bangsa yang akan meneruskan pemerintahan suatu negara Jika peredaran obat-obatan terlarang tidak segera diatasi Dapat merusak generasi muda sehingga masa depan sebuah bangsa pun terancam Seluruh anggota ASEAN harus bekerjasama untuk memberantas peredaran obat-obatan terlarang Indonesia pun ikut berperan dalam kerjasama memberantas peredaran obat-obatan terlarang Kepolisian Indonesia seringkali menangkap pelaku peredaran obat terlarang yang berasal dari negara anggota ASEAN lainnya Indonesia memberikan hukuman terhadap pelaku sebagai efek jera dan dapat mengurangi peredaran obat terlarang di masyarakat Negara pelaku pun menolong proses hukum yang dijalankan Hal ini membuktikan bahwa negara-negara ASEAN memiliki semangat kebersamaan dan persatuan dalam memberantas kejahatan lintas negara yaitu obat-obatan terlarang Muatan berikutnya yaitu SBDP tentang brosur dan ciri-ciri brosur Brosur berisi informasi yang ditujukan kepada pembaca Brosur dibagi menjadi dua yaitu brosur untuk menawarkan produk dan brosur yang berisi imbawan Ciri-ciri brosur adalah sebagai berikut Yang pertama memiliki ukuran lebih kecil dari poster Lalu biasanya ditempel di dinding atau di tempat yang sudah disediakan atau juga dibagikan kepada orang-orang di tempat umum Yang ketiga berisi informasi atau ajakan untuk berbuat sesuatu Yang keempat tulisan di dalam brosur lebih banyak tetapi tetap dilengkapi dengan gambar Brosur memiliki tiga macam bentuk yaitu sebagai berikut Yang pertama adalah brosur tanpa lipat Ini merupakan contohnya Sebutan lain dari brosur ini adalah flyer Berisi informasi singkat dan padat Dibagikan di tempat keramaian seperti persimpangan jalan raya, pameran, ataupun juga di toko Yang kedua yaitu brosur lipat dua Ini merupakan contohnya Dapat dilipat menjadi dua sehingga memiliki empat halaman Lalu jika ingin menggunakan gambar yang lebih besar dapat menggunakan brosur jenis ini Yang ketiga brosur lipat tiga Ini merupakan contohnya Sering digunakan untuk mempromosikan suatu produk Terdapat enam halaman yang dapat diisi gambar atau juga ilustrasi Dan detail produk dapat dituliskan dengan rinci dalam brosur jenis ini Cara membuat brosur memiliki beberapa tahap Di antaranya sebagai berikut Menentukan tema dan ide yang akan disampaikan di dalam brosur Yang kedua memilih jenis brosur yang akan dibuat Lalu memilih judul brosur yang menarik agar pembaca langsung tertuju pada brosur Yang keempat mengatur tulisan pada informasi tersebut agar lebih mudah dibaca Seperti ukuran huruf dan jenis hurufnya Menyesuaikan ukuran gambar dengan tulisan Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini Kurang lebihnya mohon maaf Apabila tayangan ini kalian rasa bermanfaat Silakan bagikan kepada orang lain Karena berbagi ilmu adalah pahala Tetap jaga kesil kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!